Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobos Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Kali ini admin akan memberikan tutorial Kepada teman-teman semua Bagaimana cara menghilangkan Semut pada Tanaman kacang panjang ya teman-teman Dan ini juga bisa Di aplikasikan Sebetulnya bukan hanya untuk kacang panjang Saja ya teman-teman bisa teman-teman Aplikasikan pada tanaman buncis Terong atau Tanaman sayuran lainnya Admin punya solusinya ya teman-teman Supaya tanaman kacang panjang Anda atau kacang panjang Teman-teman semua tidak Terserang oleh Hama seperti ini ya teman-teman Admin punya solusinya Bagaimana caranya supaya Hama-hama seperti Pada tanaman ini tidak ada Pada tanaman teman-teman Semua Cukup simple solusinya Teman-teman Tidak harus membeli Gratis Dan mudah Didapatkan ya teman-teman Nah Apa sih solusinya Solusinya adalah Rendaman Puntung Rokok Ya teman-teman Rendaman Puntung Rokok ini Bisa teman-teman Aplikasikan Pada tanaman Yang terserang Yang terserang Hama seperti ini Ya karena sekarang Apa-apa harus dibuktikan saja Admin sudah siapkan Testimoni Keampuhan Atau keunggulan Dari Puntung Rokok Selamat Menyaksikan Kali ini kita akan Bereksperimen Apakah betul Puntung Rokok Bisa membasmi semut Atau serangga Atau ketuk-ketuan Disini kita akan Eksperimen Pada Ikan asin Ya teman-teman Kita siapkan media Medianya dari ini Buka stereo Ya teman-teman Kita siapkan Dua media Nah Dari salah satu media ini Ada yang kita kasih Puntung Rokok Dan ada yang tidak Ya teman-teman Nah Apakah nanti Ada perbedaan Ya Ini Puntung Rokoknya Sudah disiapkan Ini ya Puntung Rokok ya teman-teman Nah sekarang Itu sudah terbukti Sudah di Samperin sama semut Yang ini Kita lumuri Dengan Puntung Rokok Ya teman-teman Kita ambil lagi Puntung Rokoknya Untuk yang dikasih Puntung Rokok Kita kasih Tanda dengan Ini ya teman-teman Kita kasih Tanda Ini Tanda panah Ini yang dikasih Puntung Rokok Dan ini yang Tidak Kita akan Lihat Apakah ini Akan diserang Juga oleh semut Atau tidak Kita saktikan Bersama-sama Nanti Ya teman-teman 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 Bisa lihat Pembuktiannya Puntung Rokok Terbukti Ampuh Mencegah Semut Ya teman-teman Bisa teman-teman Lihat Disini Banyak sekali Semut Tapi Tidak mau makan Kepala ikan asin Yang ada Puntung Rokoknya Yang ada cairan Puntung Rokoknya Ya ini Asli ya teman-teman Testimoni asli Bukan editan Asli Bukan editan Teman-teman Bisa teman-teman Saksikan Untuk yang ini Yang tanpa Puntung Rokok Baru 5 menit 10 menit saja Sudah Digerumuti semut Dan untuk yang ini Yang dikasih Lumuran Puntung Rokok Bebas ya teman-teman Tidak Didekati Semut ya Semut Tidak berani mendekat Ya teman-teman Lihat Dari jauh saja dia Tidak mau kesini Tapi dia lebih mengejar Yang ini Oke teman-teman Seperti itu Testimoni Keampuhan Dari Puntung Rokok Ya teman-teman Sekarang kita berbicara dosis Ya teman-teman Berapa dosis yang pas Yang biasa admin gunakan Puntung Rokok ini Pertanky nya ya teman-teman Admin akan Praktikan Supaya teman-teman Paham dalam mengaplikasikan Puntung Rokok Teman-teman semua Dalam perendaman Puntung Rokok ini Sebaiknya Lama ya teman-teman Minimal 3 hari Teman-teman Rendam Puntung Rokok Di dalam Wadah Seperti ini Nah Untuk dosisnya Teman-teman Kalau admin Biasanya Menggunakan Satu gelas ini Satu gelas ini Biasanya Admin Gunakan Per Tengki Ini ya teman-teman Dan biasanya Untuk Supaya Tengki Tidak tersumbat Admin gunakan Saringan ini Supaya Tengki kita aman Dalam penyeprayan Nah Untuk Teman-teman Yang Mungkin Belum Pernah Menggunakan Ini Silahkan Dicoba Dan Untuk Yang Sudah Pernah Mungkin Sudah Pernah Aplikasi Dengan Puntung Rokok Tapi Kurang Efektif Admin Kasih Tahu Caranya Supaya Efektif Caranya Saranya Satu Untuk Insektisida Teman-teman Usahakan Sebisa Mungkin Sore Hari Sekitar Jam 5 Atau Jam Setengah 6 Atau Abis Maghrib Usahakan Itu Harga Mati Sore Hari Setelah Itu Sarat Yang Pertama Tadi Sore Hari Dan Sarat Yang Kedua Rutin 3 Hari Sekali Penyeparayannya Dan Kalau Bisa Seminggunya 3 Kali Semprot Jadi Kita Atur 2 Hari Sekali Kita Semprot Itu Yang Terbaik Untuk Standarnya Rutin Seminggu Itu Dua Kali Misalkan Gini Senin Kita Spray Selasa Rabu Kamis Tidak Jumat Kita Spray Lagi Terus Sabtu Minggu Tidak Senin Kita Spray Lagi Itu Untuk Aplikasi Dari Cairan Puntung Rokok Atau Tembakau Oke Teman Semoga Teman Teman Mengerti Dan Paham Cara Aplikasinya Yang Pertama Tadi Sore Hari Dan Yang Kedua Usahakan Rutin Minimal Tiga Hari Sekali Atau Lebih Bagusnya Dua Hari Sekali Oke Teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga 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 Terima kasih.